Allah yang Tuhan saja yang al-ghaniyul mutlak Allah yang al-jabbar al-qohar saja sama orang-orang yang asraf wa'ala'anfusi masih dipanggil-panggil wa'ani ibu ilarabbikum wa'aslimu Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk masa kita gara-gara sholah yang over yang sudah di dalam mau dikeluarin itu kan apa-apaan itu makanya ini pasti tak dukung Islamah Satya jadi saya dukung itu bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh itu enggak memang dihujatin kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika apa? etika, tentu saya lakukan itu pasti saya lakukan, karena itu etika tapi lebih dari itu karena memang logikanya seperti itu Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar di masukkan ke dalam masa yang sudah di dalam dikeluarin makanya kitab ithaf kitabnya Sayyid Zabidi itu Sayyid Murtado Zabidi itu bab takfir itu beliau ngeritik sampai sekian kuras sampai beliau mengutip fa'innal imam la'ayukhtiafil afi khairun min a'ayukhtiafil ukubah gua ada keputusan salah nyepurau lu apa di bangsalah nyekso nyepurau salah tetap bener tapi gak nyekso bener ya mesti bener bener fa'innal imam la'ayukhtiafil afi khairun min a'ayukhtiafil ukubah sehingga beliau terus hampir sekian kuras coba hadis di muslim di soha'i muslim itu usamah ya kalau di soha'i muslim itu rawinya disebut usamah bin zed tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak usamah sehingga banyak syarah mengatakan memang kejadiannya dialami sekian soha soha'at itu ada perang gitu ketika musuhnya terdesak padahal musuh ini sudah sudah apa memotong sekian tangan soha'at ada yang sudah pernah baca soha'at ketika terdesak dia mengatakan la'ayla'ilwa muhammadur singkat cerita oleh usamah tetap ditusuk sampai mati tapi sama rasulullah ketika lapor kamu membunuh setelah mengucapkan la'ayla'ilwa ya usamah iya tapi inama kolaha mutawidhan dia mengatakan kalimat itu karena mutawidhan nyari perlindungan saja afala syakoktaan batni afala syakoktaan kolbi kamu sudah kamu lihat di dadanya kalau dia betul-betul ngomong karena mutawidhan jangan-jangan karena iman bet betul terus memangnya ketika kamu iman orang-orang sohabat itu rata-rata kan pernah kafir memangnya ketika kamu iman tak curigai kan enggak langsung saya terima kenapa ini main curiga kira-kira sampai seperti itu saktinya kalimat la'ilah jadi kalaupun diomongkan mutawidhan saja tetap sah meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa safe dari pedang malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu udah usamah di tafsir kurtubi itu itu yang itu kalau di riwayat kurtubi lebih ekstrim lagi si orang tadi tidak usamah yang jelas pastikan itu tidak usamah ada yang lain tidak usamah itu bantah nabi ya rasulullah andai kan belah dadanya orang itu saya belah apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya jadi nabi seperti di bantah jadi nabi masih di bantah kata nabi ya enggak kamu tetap gak tahu apa yang ada di hatinya lho terus masalahnya apa masalahnya begini setelah kamu belah dadanya kamu tetap gak tahu hatinya kan fala anta ta'lam wafi kolbi wala anta tusad dikum wafi lisani jadi kue udah di wongkaco ngerti hatinya yang enggak percaya lisanya juga enggak kan gak ada hujah yang kamu ambil harusnya kata nabi profesional dong nakraruh hatinya rujukannya leh lesan ini enggak hatinya kamu enggak tahu lesannya enggak kamu percaya langsung kamu pakai itu apa seperti saya sama jenikan kan gampang aku raruh hati sampai ngaji apa raruh sementing kalau ngaji berarti senang ngaji jadi jelas ada yang diambil makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu islamnya wasatiyah karena ciri khas agama ini adalah wawo yadu iladari salam selalu memanggil-manggil supaya orang masuk enggak ada ayat wawo yukhriju min daris salam itu enggak ada Allah mengusir orang min daris enggak ada selamat menikmati